waduh mantep langsung dapat sembilan anaknya juga nggak apa-apa yang mending sembilan weh joss oke Pak jangan saya dimakan iya makan lagi ini apa ini ikan apa ini ikan apa ini iya strike nih iya tapi gua badai kencang sekali oke teman-teman nih saya pemacing lagi di bahkan pinggir lagi aja lah ya berhubung cuacanya masih belum mendukung saya mau naik dari sini aja di bahkan pinggir aja di tengahnya nanti aja lah soalnya masih kadang suka ada badai gitu semoga nanti disini banyak cinta ini airnya sih lumayan bagus dan udara bertiupnya sekitar 10 km per jam ombak nggak ada airnya cernih cernih ya lagi naik pasang oke saya naik aja dari sini menuju ujung Bismillahirrahmanirrahim waduh tinggi sekali nih waduh ini juga lumayan real juga ini mengerikan cuacanya bagus kayaknya ini di sini yang ada batunya ini air baru naik ya Pak ya apa dari semalam ini gede banget naiknya ya jalannya ada banjir iya kita mau menuju ujungnya bagan yang terakhir cuman satu eratan ini ada dua bagan ada dua persinggahan ini bubuk semoga nanti dapat cinta di sini aduh sudah lama nggak dapat cinta besar ini aku melalakan juga ini jalannya sampai ngos-ngosan tapi ini polponnya sampah lagi ya waduh sampahnya mengutar ke sini oke kita sudah sampai di bagannya kita prepare dulu disini bagan akhir oke prepare-prepared dulu oke teman-teman assalamualaikum selamat pagi apa kabar teman-teman semua semoga teman-temanku selalu bersehat ya mancing lagi nih saya mancing di bagian pinggir masih seperti biasa berhubung di tengah masih cuacanya kurang bagus saya keliaran di pinggir-pinggir sini saja di bagian pinggir kali ini saya mancing ditemani Bapak Satria ada di ujung anak semoga nanti di sini banyak cintanya ya terima kasih buat teman-teman yang selalu dukung saya yang belum ditunggu dukungannya seperti biasa ya mari kita simak nanti kesalahannya di sini tada oke teman-teman seperti biasa jurus pertama saya pakai udang mati dulu mencari udang hidup tapi susah enggak ada di mana-mana adanya yang kecil-kecil oke saya lempar ya lemparan pertama jurus sakti udang mati Bismillahirrahmanirrahim teman-teman semoga dapat cinta sus truk oke saya mau setting-setting lagi seperti biasa oke teman-teman nih saya punya memperkenalkan pancingan saya ya pancingan paling kuat dan paling hemat ya saya coba ini nanti siapa tahu dapat Bismillahirrahmanirrahim cap modelis apa pancingan ala zaman dulu pakai peralan bekas oke saya tinggal ya kita gulung-gulung dulu wah wah ada juga nih setrek pertama Alhamdulillah dapat juga akhirnya walaupun ikan seperti ini ikan gulama ya ikan sambek kita syukuri apa adanya berhubung cuacanya lagi belum beres masih kadang angin baratan kadang badai ya nggak apa-apalah badai di laut yang penting jangan badai di hatiku lah atau mempunyai lagi udang mati aja coba ya oke cuk ini nyari ikan kecilnya ya atau nanti dapat ikan besarnya kalian parduk Bismillahirrahmanirrahim cus kayaknya setrek nih iya ternyata benar ikan sejuta umat hehehe ikan anti galau nih segini kalau ada 10 eh 100 biji juga banyak ya waduh mantep langsung dapat sembilan anaknya juga nggak apa-apa yang penting sembilan weh joss ini porsi porsi ikan lele ya eh ikan lele apa namanya pecel lele sip mantap hehehe sebabnya udah setrek duluan mantap 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 ngeri 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 hati hati ya ini patirnya sangat berbahaya ini kalau ngetang ngetang gimana ya oke teman-teman sambil nunggu sambaran biar nggak galau kita ngopi dulu ya ngopi ngopi teman-teman biasanya disini di spot kakap sembilan juga ada ini spot bagus ini spot depan saya itu spot ikan kakap kerapu ada bebatuan kita ngopi dulu ya teman-teman ah mantap mampu menghilangkan rasa jenuh di bagani membantu memulihkan pikiran terang hmm mantap ini angin lumayan ngegas ini tadi pagi nggak gitu sekarang agak ngegas ini saya masang pancingan ada banyak 1 2 3 4 5 6 ada 7 ya 8 pancingan semuanya 4 4 4 udah siang nih baru narik ikan samge aja ini nggak nanti dapat 9 tadi dapat 9 1 cuman segede pecelelek oke saya tarik wah cuacanya mulai gelap gulita ini mau hujan badai nih kalau di tengah bahaya ini untung saya di pinggir ya wah ada ikannya juga nih ikan ikan samge dapat oke pancingan saya dimakan ikan makan lagi apa ini ikan apa ini ikan apa ini ikan apa ini wah hai dapat asyik asyik hehehe geropak dapet geropak lumayan baban lor iya tuh bener geropak di pinggir dapet juga lor ada juga geropaknya bener tuh oke teman-teman nih ini saya himbau ya jangan mancing di tengah dulu di pinggirnya seperti ini tiba-tiba angin kecang sekali dadakan tanpa konfirmasi dulu langsung gede oke teman-teman ini mendadak badai saya mancing dari gubuk aja dah saya lempar nih hidang matinya bismillahirrahmanirrahim sambil menunggu badai reda ini mendadak badai kan bahayanya kalau di tengah laut begini nih tiba-tiba badai kencang sekali ini anginnya gelap bulita oke lebar lagi udah gak hujan lagi adek hujan badai tapi ini masih mendung-mendung saya lebar lagi arah sana alah kurang jauh semoga ada cinta disini cuacanya dari pagi masih mendung-mendung sampai sore sampai siang begini masih mendung-mendung semoga di mendungnya nanti dapat ikan besar ini ini ada isinya enggak kok berat apa cuma nyangkut ini apa timah ini ya kok berat ternyata ikan samge lagi yang bikin berat apanya ini dan segede gini lumayanlah detik-detik mau pulang nih samge samge lagi upannya udah habis ya saya umpanin lagi nih detik-detik penghabisan penghabisan umpan ya nyari udang ya nyari udangnya susah banget nih dimana-mana nggak ada udang pemancing banyak terus sempangnya berkurang jadi nggak ada udang lempar lagi ya Bismillahirrahmanirrahim keribis lagi oke oke saya lempar lagi satunya biar cepat habis rumahnya Assalamualaikum warahmatullahi wuusss jelup wah anginnya bertiup kencang megah sekali ini anginnya eh teman-teman berhubung udah sampai siang menjelang sore belum ada sampelan yang banyak ini tadi cuma dapat samge terus ikan eh apa ya kan kropak sama ikan sembilang ya kecil ya terima kasih ya buat teman-teman yang sudah dukung channel saya dan yang belum ditunggu dukungan seperti biasa like comment subscribe ya wah rupanya saya berat dapet timah nih oke di akhir mau pulang dapet timah besar lumayan ya kita pulang dulu sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih dadah abone ol